assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat bisa kali ini saya akan review tanaman yang patut kita tanam untuk tambahan pakan di kandang kita ini salah satunya adalah rumput ini adalah jenis legume indigo vera yang sebelumnya pernah saya review cuma disini kali ini akan saya akan bahas lebih lebih rinci di sini ah tanaman legume ini mengandung protein yang cukup tinggi ya sekitar 28-30% kemudian eh penanamannya sobat nggak perlu susah-susah ya jika di tempat ubat obat itu pekerangannya susah kita bisa manfaatkan pinggir jalan pinggir jalan ini bisa dimanfaatkan sebagai hijauan penghijauan jadi penghijauan itu sangat-sangat penting kemudian kita juga bisa panen di sini yang saya tanam hampir 100 meter tanaman indigo vera yang bisa saya panen setiap harinya untuk skala kecil ya kalau misalkan sobat memiliki kelinci ya sobat bisa memanennya setiap hari jika memiliki kelinci 10 ekor bisa diambil setiap hari dan indigo vera ini adalah jenis tanaman yang paling gampang di budidaya dan paling mudah untuk tumbuh dan ini tanaman ini sudah lama tidak saya pupuk ya sudah lama tidak saya pupuk ini masih hijau yang penting pada saat sudah daunnya menua kita harus sebang nah disini ada sahabat saya dari seberang sudah memanen indigo vera untuk pakan kelinci ini saya tanam di pinggir jalan ya dari ujung ke ujung nah bayangkan jika kita memiliki tidak jika kita tidak memiliki lahan minimal kalau masih ada area pinggir jalan yang bisa kita hijaukan yaitu adalah manfaat tambahan jadi kita dapat hijaunya dan kita dapat manfaat dari daunnya jadi kemudian untuk pemenpatan daun ini kita bisa jadikan ini sebagai pakan tambahan seperti pelet kalau pelet berarti kita harus memprosesnya dulu jadi daun ini kita keringkan kemudian kita giling halus setelah itu kita campur perkat kemudian kita jadikan pelet untuk pakan ternak kita bisa kelinci bisa sapi bisa kambing sesuai dengan kadar kemampuan kita jadi ingat jangan dipaksa atau kalau misalkan kita tidak memiliki mesin pelet kita bisa memanfaatkan ini jadi fermentasi jadi daun ini kita cacah halus kemudian campur redak dan temen-temennya kita fermentasi dan fermentasi itu nanti bisa kita jadikan campuran pakan yang lainnya lain kan hanya dengan menanam ini saja ternak kita bisa sehat ternak kita bisa cepat gemuk dan ternak kita bisa cepat panen untuk pemangkasan sebaiknya sering-sering kita lakukan karena indigo vera ini memiliki batang yang bercabang-cabang semakin kita semakin kita sering potong maka cabangnya akan semakin banyak jika batang sudah lebih dari 2 meter kita lakukan pemangkasan langkah baiknya kita pangkas sekitar 50 cm dari tanah tujuannya agar tumbuh ranting baru dan otomatis tanaman tersebut akan tumbuh lebih subuk lagi seperti itu kita bisa manfaatkan seterusnya dan batang batang indigo vera ini tidak mudah membesar jadi kalau ingin batangnya tetap mengecil dalam artian batangnya tetap standar tidak sebesar apa namanya tidak gede-gede banget ya kita harus sering-sering melakukan pemangkasan nah ini adalah eh pohon yang saya tanam sudah lebih dari 2 tahun batangnya masih mengecil masih kecil karena apa karena pohonnya ini sering saya pangkas ya karena pohonnya sering saya pangkas sehingga eh batang ini tidak membesar jadi cara mudah untuk menanam indigo vera ini jadi jadi indigo vera ini sangat mudah ditanam dimanapun walaupun kondisi walaupun kondisi kemarau ya tanaman ini masih tetap bisa berdaun hijau yang penting pemupukan kita bisa payahkan kalau saya disini malah ini tidak pernah saya pupuk Kenapa ya pertama selama dia masih bisa tumbuh hijau kita tidak perlu memupuk kita lihat keadaan tanaman kita kalau tanamannya masih hijau tidak perlu di fokus ya sobat disini ada indigo vera kering yang akan saya giling menjadi tepung adalah salah satu eh cara pengametan pakan jadi nanti tepungnya itu kita campur dengan bahan lainnya sebenarnya untuk eh daunnya yang paling bagus adalah ya sebenarnya untuk sebenarnya untuk penepungan yang kita ambil sebenarnya hanya daunnya dan cabang dari daun cuma berhubung dengan banyaknya batang ya kita manfaatkan sekalian jadikan sebagai tepung indigo vera ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati